Artis Lusinta Luna terbukti menggunakan narkotika dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kini dirinya terancam hukuman 5 tahun penjara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba, artis peran Lusinta Luna kini terancam di jerat pasal berlapis dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Pernyataan ini disampaikan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompenspol Yusri Yunus di Polres Metro Jakarta Barat seperti dikutip dari kompas.com Rabu 12 Februari 2020. Lusinta Luna dikenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 60 ayat 1 sub 62 junto pasal 71 ayat 1 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Menurut Yusri, penetapan tersangka diberlakukan karena Lusinta Luna positif menggunakan obat terlarang jenis riklona yang mengandung zat benzodiazepine. Sementara tiga orang lainnya yakni HD 35 tahun, DAA 35 tahun, dan NHAM 22 tahun masih dijadikan saksi karena negatif menggunakan narkotika. Kini Lusinta Luna menjalani pemeriksaan di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN di Lido, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, polisi mengamankan Lusinta Luna dan tiga orang lainnya di sebuah apartemen yang berada di Jakarta Pusat pada Selasa 11 Februari 2020. Lusinta Luna dan ketiga rekannya ditangkap pada pukul 1.30 WIB dan langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat. Saat diamankan, polisi menemukan tiga putir narkotika jenis ekstasi di keranjang sampah. Demikian informasi kali ini, jangan lupa terus perbaru informasi Anda hanya di Wow Update di Youtube Tribun Wow Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!